Harga Pertalite, merek Vivo lebih murah. Direktur Eksekutif Energy Watch, Branding Produk Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan merespons harga bahan bakar minyak BBM Vivo yang turun di tengah kenaikan harga BBM Pertamina. Diketahui, harga BBM termurah Vivo yakni Revvo 89 dibanderol Rev 8900 PERLITER. Sementara, Pertalite yang banyak dikonsumsi masyarakat baru saja naik dari Rev 7650 PERLITER menjadi Rev 10000 PERLITER. Mamit melanjutkan, apabila dihitung sesuai dengan Formula Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62. K. 12 Memc. 2020 Tahun 2020, pihak Vivo dalam posisi merugi. Sebagai informasi, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga bahan bakar minyak BBM, jenis Pertalite resmi naik dari Rp 7.650 PERLITER menjadi Rp 10.000 PERLITER. Kemudian harga solar subsidi dari Rp 5.150 PERLITER menjadi Rp 6.800 PERLITER dan harga Pertamax dari Rp 12.500 PERLITER menjadi Rp 14.500 PERLITER. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu berlaku Sabtu 3 September 2022, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal itu, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting mengatakan bahwa Pertamina Patraniaga sebagai badan usaha atau operator yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi, memastikan ketersediaan stok Pertalite dan solar, serta proses distribusinya ke SPBU berjalan dengan maksimal di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat. Irto menerangkan bahwa proses produksi mulai dari hilir hingga ketersediaan stok BBM di SPBU juga terus dimonitor melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command PIE DCC, secara real-time. Pada kesempatan ini Irto turut mengimbau bahwa Pertalite dan solar yang merupakan BBM bersubsidi ini dikonsumsi bagi masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, Pertamina Patraniaga akan terus menggandeng masyarakat, pemerintah, dan seluruh pihak terkait dalam pengawasan. Terima kasih telah menonton!